Shalom Elohim, Elohim Shalom Saya ada yang lucu Kenapa? Ya lucunya disimpan dulu ya Coba kita buka Yohanes 9 Injil ya, Injil Yohanes bukan surat Beda surat dan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Injil Sudah Sudah jumpa Ya Saya mau Karena waktu sangat terbatas Beberapa ayat kita nanti membaca bersama-sama Disana ada Perikoknya berjudul Ya Orang yang buta sejak lahir Disembuhkan Betul atau betul? Betul ya Sudah jumpa ya Disitu dari ayat 1 sampai Ya Ayat 41 Ini terlalu panjang ya Ayat 1 sampai 41 Ya Sekalipun saya Bisa membeberkan itu dari ayat 1 sampai 41 Ya Tanpa dibaca lagi Tapi saya mau Kita itu Membaca sama-sama nanti Ayat-ayat yang tertentu Amen Amen Jadi jangan heran kalau saya Bisa 40 ayat tanpa membaca lagi Tepuk tangan dulu buat Tuhan Tahu kenapa? Kenapa saya bisa? Bukan karena saya hafal Ya Bahkan mendekati seribu ayat Tidak saya hafal itu Tidak sanggup otak saya menghafal itu Ya Tetapi Tuhan mengungkapkan semua Kalau saya mulai dari ayat 1 Seolah-olah dia berbisik di telinga saya Seolah-olah ada loudspeaker di kuping saya Sehingga mampu saya secara baik Untuk melantunkan Berpuluh-puluh ayat Beratus-ratus ayat Bahkan mendekati ribuan ayat Tepuk tangan dulu buat Tuhan Jadi ini bukan kesombongan Ingat Kalaupun ini kesombongan atau kemegaha Saya menyangkal diri Karena Bible mengatakan Jika engkau sombong Dan bermegah diri Tentang firmanku Tentang karuniaku Tentang anugerahku Tentang pelayananmu Katakan itu Karena aku Kata Yesus Tepuk tangan dulu sama dia Jadi saya bilang Kepadamu kawan Jangan berusaha Menghafal firman Tuhan Tak kalah saudara baca Minta sama dia Tuhan jadikan firman ini Jadi remah Firman yang hidup Dia sendiri nanti Mengingatmu Untuk Menyambung Menyambung Dan menyambung 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 Dan menyambung Amin Ada banyak heran Melihat kesaksian saya Bapak melebihi Doktor teologi Katanya Kenapa Kok bisa sampai Katakanlah Mendekati siribu ayah Bukan disitu Persoalannya Dan saya tidak Mengatakan Saya lebih hebat Atau saya lebih Sempurna Dari dokter Teologi Sekalipun Atau profesor Doktor Tidak Tetapi Kesaksian saya Adalah Firman itu Saya renungkan Siang dan malam Ya Merenungkan Firman Tuhan Tidak harus Dibaca lagi Berbeda Membaca Dengan Merenungkan Firman Tuhan Tolong Dijawab dulu Siapa yang Sanggup Membedakan Tolong Ayo Kita interaktif Bisa Bisa Saudara Bidakan Membaca Mendengar Di satu pihak Di pihak lain Merenungkan Firman Tuhan Ini Saudara Mendengar Dan Membaca Apa Perbedaan Saudara Merenungkan Firman Tuhan Ini Pengajaran Yang Mungkin Pendek Tidak Pernah Mengajarkan Ini Berbahagia Anda Saya Ajarkan Tentang Ini Kepuktangan Dulu Buat Tuhan Ya Saya Tidak Mengicilkan Pendek Taman Kawan Tetapi Saya Umur 65 Tahun Kalau Saya Beribadah Di gereja Tidak Pernah Diajarkan Dan Belum Tentu Pendek Tamu Bisa Menjawab Sempurna Apa Merenungkan Firman Tuhan Coba Dulu Ayo Waktu Kita Berjalan Yang Ketawa Nanti Dulu Apa Arti Merenungkan Firman Tuhan Dengan Bedanya Membaca Dan Mendengar Ini Saudara Mendengar Dan Membaca Biar Saya Lanjut Khudda Saya Coba Ini Yang Mangut Mangut Tidak Ada Yang Sanggup Membedakan Itu Membaca Firman Tuhan Tadkala Saudara Pegang Bible Saudara Baca Ayat Per Ayat Mendengarkan Firman Tuhan Tadkala Ada Orang Yang Menyampaikan Lewat Suara Itu Membaca Dan Mendengar Merenungkan Firman Tuhan Adalah Apa Yang Saudara Baca Dan Apa Yang Saudara Dengar Kalau Bahasa Belandanya Itu Bahasa Belanda Tau Dipahusor Fusor Siapa orang Belanda Sini Ini orang Belanda Ini Dipahusor Fusor Artinya Direnungkan Mana orang Cina Saya suka Bahasa Bahasa Direnungkan Itu Kalau Bahasa Belandanya Dipahusor Fusor Direnungkan Bayangkan Lembu Tadkala Memakan Rumput Sudah Sudah Ketawanya Tadkala Lembu Memakan Rumput Langsung Ditalan Bukan Betul Dikunya Sedikit Sebetulnya Tidak Dipunyai Dilunguri Dengan Air Lihur Baru Ditelang Sebetulnya Bukan Dikunya Dicampur Dengan Ludahnya Baru Ditelang Ya Perhatikan Aku Bukan Lembu Tapi Saya Tahu Setelah Ditelang Apa Yang Terjadi Cepat Apa Yang Terjadi Setelah Rumput Itu Ditelang Salah Apa Yang Terjadi Yang Yang ketawa Ini Jangan Hanya Ketawa Kau Sama Dia Apa Yang Terjadi Rumput Itu Dikeluarkan Lagi Belum Dicernak Dikeluarkan Ke Rahangnya Baru Dikunyah Kunyah Dikunyah Kunyah Gak tahu Saya bahasa Belanda Dikunyah Digigit Kawan Dikunyah Baru Setelah Itu Dia Halus Ditelang Kembali Baru Dicernak Sama Usus Saya Mau Tanyakan Kepadamu Ini Pengajaran Dari Tuhan Ini Sama Saya Pribadi Ya Percaya Tidak Percaya Terserah Ini Saya Renungkan Pirman Tuhan Inilah Artinya Merenungkan Pirman Tuhan Dengan Saudara Merenungkan Bagaimana Dembu Memamah Biar Ya Saya Lanjut Sedikit Lagi Saya Mau Tanya Adakah Perbedaan Waktu Lembung Itu Makan Rumput Dimasukkan Ke Lembungnya Dengan Dia Mengunyah Rumput Itu Ada Perbedaan Yang Bisa Saudara Rasakan Berarti Saudara Hilang Fokus Jelas Berbeda Tadkala Rumput Itu Dicomot Dari Tanah Dia Belum Merasakan Apa Sudah Dia Hanya Membasai Dengan Air Biurnya Masuk Kelambungnya Dikeluarkan Kembali Baru Dikunyah Kunyah Pada Saat Dia Mengunyah 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 Itulah Dia Merasakan Rumput Itu Tepuk tangan Dulu Buat Tuhan Demikian Juga Saudara Membaca Firman Tuhan Dan Mendengar Firman Tuhan Belum Tentu Saudara Menikmati Kalaupun Saudara Menikmati Hanya Sedikit Saya Yakin Bagaimana Saudara Lebih Banyak Menikmati Keluarkan Firman Tuhan Yang Saudara Dengar Dan Yang Saudara Baca Itu Renungkan Kembali Sudah Keluarkan Lagi Yang Saudara Dengar Itu Dan Yang Saudara Baca Itu Renungkan Lah Dia Saudara Kan Menemukan Kasih Saudara Menemukan Kenikmatan Firman Tuhan Teguk Tangan Buat Tuhan Saya Bangga Tuhan Memberikan Ilustrasi Ini Sama Saya Kalau Saudara Dekat Sama Tuhan Merenungkan Firman Tuhan Semakin Banyak Saudara Akan Dikasih Renungan Renungan Itu Ilustrasi Ilustrasi Makanya Jangan Heran Kalau Beratus Beratus Mendekati Seribu Ayat Saya Sanggup Karena Saya Rindu Apa Yang Saya Sudah Baca Apa Saya Ingat Lagi Tak Kalau Saya Baru Bangun Saya Ingat Tuhan Tak Kalau Saya Mau Tidur Saya Ingat Tuhan Jadi Bukan Karena Pendidikan Kawan Siapa Saudara Jujur Angkat Tangan Siapa Begitu Saudara Bangun Ingat Tuhan Janganlah Dulu Berdua Janganlah Dulu Berdua Hanya Ingat Aja Tuhan Amen Pak Pendeta Juga Demikian Hanya Ingat Saja Sudah Janganlah Dulu Kasih Saat Tidu Setengah Jam Seperapat Jam Hanya Ingat Saja Dia Sudah Senang Itu Kawan Semiona Hanya Hanya Saudara Mengatakan Puj Tuhan Hal Hal Dan Sebagainya Oh Dia Ingat Amat Dan Saudara Bangun Lagi Puji Tuhan Lebih Sempurna Lagi Kalau Saudara Memberikan Waktu 5 10 Menit Dan Sebagainya Tetapi saya yakin hanya mengatakan puji Tuhan saudara bangun. Mau tidur juga puji Tuhan. Amin. Dalam Yohanes ini nanti saudara baca. Nanti saya sebut ayat mana kita baca bersama-sama. Ada satu kisah dimana seorang pemuda yang sudah dewasa. Buta sejak lahir. Maka murid-muridnya bertanya kepada Yesus. Siapakah yang salah disini? Orang tuanya kah? Atau anak muda ini? Dan Yesus mengatakan tidak ada yang salah. Semuanya ini agar kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat kebutaannya. Amin. Agar Tuhan dimuliakan. Agar firman Tuhan dinyatakan. Dan sebagainya. Dan saudara akan saya minta membaca di ayat yang keempat. Tiga iya. Ayat yang keempat. Siap. Tiga iya. Aduh gak serentak. Ulangi-ulangi. Saya minta serentak. Kita ibadah ini tidak bisa hanya satu orang yang aktif. Semua harus aktif. Tiga iya. Sudah. Saya mau katakan ayat ini. Kalau Yesus mengatakan ini. Saudara yang hidup di dalam Yesus. Harus mengatakan ini juga. Kepada sesama manusia. Saya ulangi. Yesus sebagai juru selamatmu mengatakan ini. Saudara juga sebagai murid dan bagian satu tubuh dengan dia. Saudara harus sanggup mengatakan ini. Artinya saudaraku. Takkala masih ada kesempatan. Saudara harus melayani. Saudara harus bekerja. Karena akan ada pergantian siang dan malam. Tadkala malam. Sudah tidak dikerja lagi. Kalau kami ini masih siang. Dari tahun katakanlah 76 sampai sekarang 2023. Bagi saya pribadi masih siang. Saya ulangi sekali lagi. Dari tahun 76 sampai 2023. Ini masih hari siang buat saya. Belum malam. Tapi nanti saya tidak tahu. 20 tahun kemudian. Saya menghadapi hari malam. Dan saya tidak akan bekerja lagi. Inilah yang saya lakukan. Arti siang dan malam bukan 24 jam. Artikanlah itu kesempatan. Kalau saudara masih punya kesempatan sekarang ini. Untuk berbuat kebaikan kepada sesama manusia. Artinya saudara sudah melakukan kebaikan kepada Tuhan. Dan jangan seolah-olah saudara melakukan kebaikan kepada sesama manusia. Dan melakukan ibadah bahkan persembahan apapun kepada sesama manusia. Yang tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Saudara untuk mendapatkan berkat. Itu salah. Total. Saudara sangat salah total. Melakukan kebaikan beribadah kepadanya. Untuk saudara diberkari. Itu konsep yang salah. Saya tidak tahu pendetamu bagaimana dia kasih khutbah. Konsep yang paling benar. Saudara mengasihi Tuhanmu mengasihi sesama manusia. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihimu. Tepuk tangan dulu buat dia. Saya beribadah mengasihi sesama manusia. Saya mengasihi dia. Karena dia sudah mengasihi saya terlebih dahulu. Saya tidak perlu lagi merengek-rengk minta berkat penyelamatan. Khutbah saya terakhir juga saya bilang begitu. Jangan suka hanya minta berkat-berkat-berkat penyertaan. Berkat-berkat gondok Tuhan itu. Bosan dia. Bosan. Tapi mintalah saudara. Bagaimana saya jadi berkat kepada orang lain. Baru Tuhan memberkatimu ke wadah. Dan katakan kepadamu terima kasih Tuhan. Engkau sudah meyakinkan aku selamat. Kalau keselamatan itu mudah-mudahan. Tinggalkan agamamu. Tinggalkan ibadahmu sekarang ini. Saya yang tanggung. Tuhan mendengarkan hurda saya ini. Saya menanggung dosamu. Tinggalkan agamamu. Tinggalkan ibadahmu. Kalau saudara mudah-mudahan selamat. Baik di dunia maupun di sorda nanti. Tuhan tidak mau yang mudah-mudahan. Kalau saudara beriman dengan mudah-mudahan. Tahu enggak jawaban Tuhan. Mudah-mudahan aku memberikan engkau selamat. Mudah-mudahan aku memberkati. Itu jawabannya kawan. Tapi saudara harus percaya. Tuhan sudah memberkatiku. Tuhan sudah meyakinkanku. Ada rumah yang tekan nanti. Jadi saya ulangi lewat ayat ini. Pengertiannya kawanku. Mumpung hari masih sirap. Belum malam. Lakukanlah yang menyenangkan hatiku. Tentu saudara harus melewati pertubatan. Tanpa saudara pertubatan tidak mungkin. Impossible kata bahasa Batak ibu. Tidak mungkin. Pertubatan kunci keselamatan. Pertubatan kunci saudara beriman lebih teguh. Pengharapanmu semakin bertambah dan bertambah. Tanpa pertubatan saudara. Percuma beribadah. Percuma tinggalkan saat ini juga. Maka itu cari pertubatan. Minta pertolongan sama Tuhan. Tuhan tolong aku bagaimana meninggalkan pertubatan itu. Buka Galeatia 5. Ayat 19, 20, 20, 20, 1. Ya. Itulah perbuatan-perbuatan yang saudara harus tinggalkan. Ya. Sudah. Percabulan. Pencemaran. Hawa nafsu. Sihir. Penyebah berala. Terus. Perseteruan. Percideraan. Rope mecah. Kemabukan. Pestapura. Ada 15 di situ. Terlalu lama nanti saudara buka. Buka. Saudara harus meninggalkan itu. Termasuk dengki amarah. Itu saudara harus tinggalkan di dalam pertubatan. Sehingga saudara akan mampu melakukan ayat 22, 23. Yaitu kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesebaran, kemurahan, kebaikan. Kesetiaan. Kelemah lembutan dan penguasaan diri. Ada sembilan itu saudara akan mampu melakukannya. Percaya. Tanpa pertubatan ayat 22, 23 saudara tidak akan bisa sanggup. Satu item pun. Ya. Dan sembilan item itu. Buah pertubatan. Saya ragu. Yang saudara lakukan 15. Perbuatan daging itu. Perbuatan dunia ini yang saudara sering melakukan. Yaitu ayat ke-19, 20, 21. Jadi untung masih siang. Saudara harus bisa bekerja. Karena Yesus juga mengatakan itu. Saudara mengerti enggak? Kalau Yesus mengatakan. Aku bekerja. Karena Yesus mengertikan ini. Mumpung ada kesempatan. Tidak selamanya Yesus menyelamatkan orang lagi. Ingat itu. Kedatangan kedua kalinya nanti. Dia tidak ada lagi penyelamatan. Ingat kawan. Penghakiman itu juga. Sekarang ini. Sekalipun secara manusiawi. Dia tidak ada di dunia ini. Tapi rohnya ada. Di sini waktu ketubatan. Yesus masih memberikan anda. Pengajaran untuk bertubat. Yesus masih memberikan anda. Untuk lahir baru. Di baptis. Perjamuan kudus. Dan sebagainya. Tetapi nanti. Hari kedatangan kedua kali. Tidak ada pengajaran lagi saudara untuk bertubat. Tidak ada kesempatan. Itulah hari sudah malam. Jadi Yesus sekarang masih hari siang. Masih bekerja dia sampai sekarang ini. Melalui hamba-hambanya. Apa yang dilakukan Yesus pada saat dia di dunia ini sebagai manusia. Hamba-hambanya lah melakukan itu. Semua yang dilakukan waktu dia di dunia ini bersama dengan kita. Hamba-hambanya. Teman sekirjanya melakukan itu. Tetapi nanti tak kala dia datang kedua kalinya. Tidak ada lagi kesempatan saudara bertubat. Dan yang kedua pengertian di sini. Jangan sampai saudara mati. Itu masih saudara hidup. Kalau sudah mati kawanku. Tidak ada pertubatan lagi. Tidak ada pertubatan dalam kubur ya. Seluruh dunia mendoakanmu dalam kubur. Tidak pernah kau bertubat dalam kubur. Satu dosa pun tidak akan terampuni di dalam kubur. Jangan keliru dengan ajaran pendetamu. Kalau pendetamu mengatakan itu. Siksa dalam kubur tidak ada itu. Pertubatan dalam kubur tidak ada itu. Sudah selesai. Saya tidak tahu kenapa sampai ada pengajaran demikian. Berdoa sama yang sudah mati. Bertubat kawan. Bertubat ya pendeta-pendeta. Jangan ajarkan yang salah kepada jimatmu. Tidak ada itu dalam kubur. Pertubatan pun tidak ada dalam kubur. Inilah artinya. Mumpung lagi siang hari. Yesus sendiri mengatakan itu. Mumpung masih siang hari. Yesus masih bekerja. Amin. Kasih kemuliaan untuk dia. Yang kencang. Kasih kemuliaan untuk dia. Saudara punya kesempatan. Lanjut. Saya mau mengajak saudara untuk membaca. Apa yang tertulis disini yang penting. Saudara baca dalam kesempatan ini. Coba ayat yang ke sembilan belas. Jangan tutup dulu Biblemu. Ayat ke sembilan belas. Tiga iya. Tiga iya. Maka Yesus. Tiga iya. Yohanes sembilan ayat sembilan belas. Tiga iya. Waduh. Yang kuat. Yang kuat. Ayat sembilan belas. Itu ayat berapa itu? Yohanes sembilan ayat sembilan. Iya. Maka Yesus berkata. Aku datang ke dalam dunia ini. Untuk penghakiman. Yohanes sembilan ayat sembilan. Iya. Bukan itu. Yohanes sembilan ayat sembilan belas. Ayat sembilan belas. Betul atau betul? Bukan itu. Bukan itu. Bukan itu. Dan bertanya kepada mereka. Ini tak apa. Apa yang saya baca? Tidak. Coba mata saya. Ayat sembilan belas. Gitu ke bawah. Saya. Kacamata saya di mana. Coba. Coba sini. Ya kita ulangi. Ayat tiga sembilan. Tiga iya. Saudara mengerti itu. Dia akan datang untuk menghakimi nantinya. Sekarang belum penghakiman itu. Bayangkan orang yang melihat. Apa katanya tadi? Orang yang matanya melihat. Malah dibutakan matanya. Sedangkan orang buta. Sedangkan orang buta akan melihat. Ini artinya kawan. Firman Tuhan yang sudah disampaikan kepadamu. Kalau engkau. Kalau engkau tidak mau mengaminkan tampak. Kau tidak mau terima. Maka semakin diambil imanmu sekecil apapun. Selama ini kau beriman. Katakan ukuran yang kecil. Itu pun dicomot sama Tuhan. Semakin tak ada lagi. Ya pengenalan akan Tuhan kepadamu. Unta total. Padahal engkau sudah melihat pekerjaannya. Engkau sudah mendengarkan suaranya. Namun engkau tidak percaya. Itu artinya itu kawan. Sedangkan orang buta tidak melihat. Dibuatnya melihat. Yang tadinya dia tidak percaya dengan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Kalau dia percaya semakin ditambah-ditambah imanmu. Tepuk tanganmu. Maka itu saya bilang. Hati-hati kalau sudah tersampaikan kepadamu Injil Kepenara. Hati-hati. Lebih bagus saudara buta sekarang ini. Lebih bagus saudara tidak pernah mendengarkan firman Tuhan. Daripada saudara sudah mendengar. Tapi tidak mau menerima. Saudara tidak mau bertobat. Cukup jelaskan. Ada waktunya nanti dia rata. Kalau dalam cerita ini. Memang si pemuda itu. Akhirnya. Dicelikkan matanya. Dengan Yesus meludak ke tanah. Di situ. Di obok-oboknya. Itu apa namanya. Tanah itu jadi lumpur. Dicoleknya matanya itu. Sana basuh muka mu. Di siluam. Kolam siru waktunya. Silik mata. Artinya apa. Bukan dudahnya dan lumpur itu mencelikkan dia. Tapi kuasa daripada Tuhan itu. Dia percaya. Terus ditanyakan kepada si pemuda itu. Kercayakah engkau tentang anak Elohim. Kalau di sini. Kalau di sini. Coba buka mundur. Di ayat yang ke. Ayat yang ke 30. Berapa ini? 38. 38. Coba kita sama-sama membacanya. Ayat 38. Tiga iya. Tiga iya. Jadi ini sebelum ayat 38. Di ayat ke 35. Baca sekali lagi ayat 35. Berkata lah iya kepadanya. Percayakah engkau akan putra Elohim. Di situ anak manusia. Ini langsung terjemahan King James. Kalau di Biblemu di situ anak manusia. Terkadang istilahnya anak manusia. Di sini langsung dikatakan putra Elohim. Lebih jelas lagi. Terus dia katakan. Siapakah dia? Dialah yang sedang berbicara kepadamu. Dialah yang sedang berhadapan kepadamu. Dia percaya langsung pada saat itu. Jadi ini mempunyai arti khutbah. Kalau sudah Anda mendengar dan melihat. Saya tidak berani mengatakan saya ganti Yesus. Tidak. Tetapi kawan sekirja Tuhan. Berani menyampaikan perkataan Yesus kepada sesama manusia. Apa yang dilakukan Yesus. Teman sekirjanya juga sanggup melakukan itu. Kalau berlebih-lebih yang saya sama seperti Yesus. Saya tidak mengatakan itu. Tetapi dia sendiri mengatakan. Pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapak, Anak, dan Ruh Kudus. Ajarlah mereka seperti apa yang pernah kuajarkan kepada. Ini artinya. Kita harus berlaku seperti dia. Pada saat dia hidup. Ya semua hamba-hamba Tuhan harus seperti dia melakukan itu. Bisa mengerti di situ? Amin atau amin bisa mengerti? Ya harus bisa seperti itu. Jangan ragu-ragu. Jangan mudah-mudahan. Termasuk berdoa kepada orang sakit. Termasuk membaptis. Mengajar dan sebagainya. Jadi lakukan seperti apa yang dilakukan. Dia sebagai manusia. Jadi jangan ragu-ragu melakukan pekerjaan Tuhan. Tak kala saudara sudah bertobat. Amin. Baru yang terakhir. Saya minta ayat ke-41. Ya. Ayat 41. Tiga iya. Semakin jelas perkataannya itu apa yang saya katakan tadi. Ya. Kalau sudah tersampaikan firman Tuhan kepadamu. Saudara tetap memberong atau tidak. Atau membantah. Keras kepala dan sebagainya. Tidak mau hati-hatilah. Ya. Saudara akan berdosa selama-lamanya. Mendingan saudara tidak pernah dengar. Itu artinya di sini ya. Ayat yang terakhir kita baca bersama-sama sebelum kita akhiri khutbah ini. Tiga iya. Tiga iya. Tiga iya. Sekiranya engkau. Apa dikatakan di situ? Jikalau kamu buta. Kamu tidak berdosa. Tetapi sekarang kamu berkata. Kamu melihat. Namun engkau tidak percaya. Ya. Lebih bagus firman Tuhan belum tersampaikan kepadamu. Daripada tersampaikan. Bolak-balik. Bolak-balik. Ada yang sampai berbulan-bulan di sini. Ada sudah berbulan-bulan. Dan pengajian.